Warga Baloi Total, Batam, Kepulauan Riau, Rabu pagi berhasil mengamankan tiga orang pemuda yang diduga hendak melakukan pencutian kabel di sebuah ruko kosong. Ketiga pemuda ini diamankan oleh warga, lantaran curiga dengan gerak-gerik tiga pemuda tersebut. Saat ditanya warga ketiga pemuda itu mengaku, motornya mogok dan mau meminta buah nangka yang sedang dipetik warga. Kami mau putar balik, mau minta nangka, kami duduk-duduk sini kan, kalau ini bareng, baru ada abang-abang pakai masker. Yang dekat pagar ini, ada nengok nangka, kami minta kan nangka. Berkatanya ini bukan punya abang. Untunglah petugas kepolisian yang sedang lewat di sekitar lokasi, langsung mengamankan ketiga pemuda tersebut dari amarah warga. Selain mengamankan ketiga pemuda tersebut, polisi juga mengamankan sebuah motor. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat menikmati.